Halo guys kembali lagi di Ugo85 Gaming dan kali kita akan membahas tentang Master Duel ngomong kita sudah awal season ya season baru lagi dan akhirnya gua bisa menyelesaikan deck gua guys yaitu Dino Morphian ya guys alias Dino jadi-jadian ya Dino nya jadi orang ya jadi orang guys dinosaurusnya dan ini sebenarnya belum sempurna ya kalau kalian mau sempurna lagi mungkin Solomon Strike nya tiga cuma mahal ya UR dan ini nggak ini ini cuma pengganti ini aja guys pengganti Solomon Strike atau Solomon Judgment paling bagus ini guys karena dia kosnya setengah LP ya seberapapun LP kita masih aman kalau ini kan dia kosnya 1500 ya walaupun kecil lumayan dibandingkan Solomon Warning nya 2000 ya tetap masih bagusan si Solomon Judgment kalau ini kan kita misalkan LP kita kan nih pasti dibawah seribuan 500 kalau pakai ini ya tewas kita guys gitu guys habis itu mungkin Torrential Tribute nya bisa dua terus juga ada ini guys pakai Heavenly Prison juga mungkin dua biji kalau kalian ada ini ya kalau kalian ada or berlebih dua biji buat melindungi trap-trap kita guys alright itu dia gua gua lumayan menyesal juga dulu persempat dua kali pernah dapat ini dan gua lebur guys sekarang perlu bingung kita nggak pakai disini dulu Heavenly presentnya nggak bisa kita pakai dulu kemudian apalagi ya ini buat searching ya searching-search fosil dik buat searching sini terizia terizia pokoknya inti kekuatan dari kartu ini adalah kalian memanggil terizia kemudian terizia searching dan menaruh kartu trap yaitu ini nih bu gunanya buat fusion Samen si bisa cantri gina tapi kita utamakan dulu cantri gina habis itu bedah sesuai situasi kondisi Samen fusion kedua kalau sudah ada cantri gina kalian Samen steel bergya ini guys Oke itu dia kita satu persatu dulu dari awal ya ini ini buat hand trap ya biasa kemudian terizia tiga tiga ini tentunya efeknya ya tadi ya menaruh trap dinomorphia trap ya kita bisa menaruh ini kalau ini sudah ada di tangan bisa naruh ini atau ini atau ini atau ini terus ini enggak wajib ya guys ini banyak-banyak user dinomorphia enggak pakai ini guys cuma gua jaga-jaga buat gua pakai aja guys terus ini ini juga ada trap trik ini jadinya enggak urut nih guys enggak apa-apa ya rap trik dia bisa meng-copy efek ini ya bukan copy efek tapi bisa men-set trap dan satu trap dengan membenis misalkan kalian membenis kita aktifkan ini tretik ya Benis si ferret flames satu kato file di Benis kemudian satu lagi ambil dari di deck ditaruh ke dekat kita set ke field guys jadi kartu terkuatnya kita adalah ini buat manggil ini nah ini kartu terkuat juga kartu kunci kemudian ini buat fusion ini kartu kunci juga dan kartu kunci keempat adalah ini guys ferret flames karena kita bermain di nomor piani kita cenderung level kita bakalan kan terkuras habis bukan habis ya hampir habis guys bahkan enggak enggak jarang gua dibawah seribu ya life point gua ya ini sangat berguna jadi kalau misalkan ke kita Pak life point kita paling bagus di seribu atau kurang ya jadi semua monster yang attacknya di atas ribu ya guys di atas life point kita ke levelnya seribu ya misalkan life point kita seribu kalau kalian aktifkan ini semua monster musuh yang life yang attacknya seribu ya attacknya seribu seribu ke atas mana nih eh mana nih nih make your opponent shuffle face up monster day control into the deck accept monster with and so that combine attack of the remaining monster day control become less jadi total attack dari monster yang ada di field itu enggak jangan melebihi life point kita guys jadi ya otomatis kalau kita life point kita seribu ya semua monster yang attacknya seribu atau lebih pasti ini ya harus mau nggak udah mau harus of shuffle ke deck ya tuh ya kecuali atek nol ya teknologi agak kena karena tapi walau misalkan musuh punya dua monster level dua monster attacknya 500 misalkan itu dia build dia milih guys dia milih salah satu gitu itu dia makanya nih efeknya sangat bagus sekali sangat sinkron sekali dengan bersinergi ini sekali dengan deck di nomor via kita guys terus ini di plus ini tadi efeknya kalau kayak dia hancur dan terkirim ke graveyard kita bisa BNI satu trap dan bisa spesial Samen live satu level 4 atau kurang ya di nomor via monster yaitu dari graveyard ya jadi bisa ini bisa kalian spesial Samen di plus di plus ini guys terus di plus ini dia kalau dia ternormal Samen kalian bisa mengirim satu kartu dari deck ke graveyard biasanya yang gua kirim itu ini guys soalnya nih bergunanya kalau dia apa ya kalau dia di graveyard terus kita mau misalkan ini kita kita seribu ini mau mau diserang musuh-musuh kita ketiga ribu misalkan lepon kita seribu yang mati ya kita ya kalah kita jadi kalian aktifkan ini supaya battle demiknya menjadi nol dalam satu satu kali serangan itu aja ya serangan berikutnya enggak efek lagi ini cuma satu serangan aja Oke kemudian ini ini kalau hancur dan terkirim ke graveyard kalian kalian bisa Benny satu trap dari graveyard dan bisa spesial Samen sama seperti efeknya ini tadi ya bisa spesial Samen si terizia dari graveyard guys Oke kemudian ini fosil dikni gunanya untuk kita searching ini guys searching terizia kalau kalian enggak cukup ur buat dapet buat dapetin fosil dikini ini berhubung gua punya deck dino ya jadi gua udah punya duluan kalian bisa menggantinya dengan mistik tomato guys bentar tomato nah ini gunanya sama juga buat searching si terizia juga guys si tomato ini tapi harus nunggu dihancur dulu guys dan terkirim ke graveyard baru kalian bisa mengaktifkan efeknya ya untuk memanggil spesial Samen si terizia guys itu itu mau kartu alternatif ya guys kemudian ini sudah kita ini sudah kita ini ya apa namanya sudah kena limit sejak band list hari kemarin ya habis itu kalian juga bisa ma untuk searching searching ya pot of duality guys bisa kalian pakai juga yang harus diperhatikan kalau kalian menggunakan ini kalian tidak bisa spesial Samen saat kalian mengaktifkan kartu ini guys ya intinya mungkin kalau misalkan diton itu kalian ingin spesial Samen yang kalian nggak bisa menggunakan pot-pot of duality ini guys tapi nggak papa kalau kalian mau masukkan dua nih ya demi mencari yang namanya terizia ataupun di nomor Pia domain guys kemudian call by the Grave handtrap torrential tribute bisa dua ini gunanya waktu kita posisi belum belum mendapatkan terizia pokoknya kita belum belum bisa men-summon Cantregina guys belum punya ini belum punya ini kalian bisa sangat berguna sekali torrential tribute ini buat hancur-hancur kartu musuh ya guys kemudian terat lain tadi sudah gua jelaskan ya ini paling berguna banget kartu yang sangat powerful dan bersinergi baik dengan baik dengan dynomorfia ini kemudian nimpir-nimpir pasien permanen setidak wajib guys enggak wajib sebenarnya cuma gua selipin aja satu eh buat neget-neget lah soalnya kita akan selain itu kan kita sudah punya kartu yang bisa neget ya ini ya walaupun kosnya kita harus menghancurkan satu monster kita ya ini bisa neget dan menghancurkan kalau ini cuma men-neget saja ya kalau ini men-neget dan kita akan menghancurkan guys tetapi juga menghancur harus mengorbankan satu kartu di nomor pihak kita di field misalnya kita korbankan tuh ya ini ataupun di plus pastinya ya oke kemudian ini tadi sudah gua jelasin trap trick kemudian graf diger trap hole ini juga musuh mengaktifkan kartu di graviat ya atau kalau musuh membenis kartu kalian bisa men-neget efeknya dan bayar dan inflict 2000 damage ke musuh ya ini mantap sekali buat burn-burn musuh sip sekali kalau mau mau masukin dua juga boleh guys oke kemudian ini sudah gua jelasin buat fusion tadi ya terus ada efek kedua ya efek kedua dari semua sama trap trap di nomor pihak nih ada efek kedua yaitu efek yang bisa diaktifkan di graviat guys ada dua terbagi antara jadi dua guys ya efeknya ya kita satu ambil contoh sini kalau ini ke triggernya ketika musuh mengaktifkan kartu ya mengaktifkan efek kartu dan lepon kita dibawah 2000 kalian bisa membenis kartu ini dari graviat dan dal di turn ini kalian tidak bisa kena efek damage ya dari kartu musuh ya jadi aman itu satu efek ini sama dengan mana ini ini sama ya dengan ini sama triggernya yaitu kalau musuh aktifasi kartu terus ini sama aktifasi kartu juga habis itu nah yang beda tiga ini guys tiga ini beda lagi kalau ini dia aktifkannya bisa waktu battle pace ya waktu battle pace dan kita mau kena battle damage ya kalau kita mau battle damage nah during damage calculation dan ketika level kita kita dibawah 2000 2000 atau kurang kamu bisa eh membenis kartu ini dari graviat dan kamu tidak itu ya tidak kena damage dalam satu kali serangan itu ya dengan membenis kartu ini ini sama dengan membenis kartu ini dari graviat kalian tidak kena battle damage di serangan yang sedang terjadi berlangsung ini juga sama during damage calculation jadi terdiri dari efek dari graviat efek dari di nomor piatrap yang ada di graviat terbagi menjadi dua ya kalau ini tertigir nunggu musuh aktifasi kartu ini gunanya kalau kita melawan misalkan soul soul ya soul soul longyuan kan waktu dia terkirim ke graviat bisa inflict damage ya dia ya Nah untuk melindungi kalian dari itu kalian bisa menggunakan efek ini ya guys misalkan kalian sudah sekaratul nih life point sisa 500 atau sisa 1000 kalian pakai aja nih kartu ini buat melindungi kalian dari damage yang terinflik dari efek ya efek kartu Oke next ini fungsinya ini adalah untuk menyesua special summon 2 di nomor piat monster dari graviat guys jadi bisa kalian spesial summon ini dan ini ya nanti kalian bisa kalau sudah spesial 2 level 4 ini kalian bisa bisa manggil dolka gua bisnis biasanya dolka tapi kalau kalian posisi terjepit ya mungkin udah kalian terpojok nggak punya belum punya terizia belum punya kentrigina di field kalian bisa manggil Baguska dengan 2 level 4 ini guys itu dia kemudian lanjut lagi yang ini bisa menghancurkan satu kartu musuh ya dengan mengorbankan satu monster di nomor pihak kita untuk menghancurkan satu kartu musuh ya di field itu dia juga guys efek keduanya sudah kita bahas tadi ya jadi tidak perlu lagi dan ini solemen judgment yaitu trap yang sangat mantap dengan membayar setengah life point kalian bisa meniget eh mana nih spell or trap dan juga kalau musuh mau men summon monster yang bisa langsung meniget dan menghancurkan untuk solemen warning sama ya cuma bedanya bayarnya 2000 life point bukan setengah LP ya kemudian solemen strike kalau ini tidak ini cuma spesialnya buat spesial summon monster dan monster efek ya kalau ini monster efek nggak bisa diniget tetapi dia meningetnya tadi kalau musuh summon sama spell trap ini juga summon summon dan spell trap Oh bukan monster efek juga ternyata ya 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 jadi tiga eh spell trap monster dan summon kalau ini summon dan monster efek only spell trap gak bisa diniget bayarnya 1500 poinnya life point ya guys ini tadi seperti gua bilang sebelumnya kalau bisa ambil pasang dua atau tiga ya di kartu di deck kalian kemudian di nomor PSL ini buat pertahanan ya kalau kalian terpojok kalian bisa menggunakan ini dan mensummon token dengan defense 3000 dan di saat di turn dia diaktifkan saja musuh cuma bisa nyerang si token tadi ya tapi di next turn di musuh bisa nyerang yang lain ya ini cuma yang efek yang cuma boleh nyerang tokennya itu cuma di turn dia diaktifkan guys seharusnya yang harus di ini ya yang harus diingat kemudian dibuat nih get nih get tadi ya sudah dijelaskan dengan menghancurkan satu denomorpia monster kita bisa nih get ya dan membayar setengah life point juga main mantap guys Oke kemudian ini ini bisa mengkopi dari efek ya bayar jika tapi syaratnya harus ada fusion monster ya di field kita harus ada fusion monster harus ada kentrigina ataupun steelbergia baru bisa mengaktifkan kali ini kalian bisa membayar setengah life point dan banish satu counter trap monster from your graveyard dan efek ini jadi mengkopi dari counter trap yang kita kita banish tadi ya nah during damage kalau kalian ini sama ini juga tadi pakai ini ya buang-buang kartu mana ya buang kartu ya ini yang pokoknya ada efek yang buang kartu itu kalian bisa yang benis sorry yang membenis dari graviat kalian bisa utamakan membenis yang non modimono dinomorpia dulu guys misalkan kalian bisa banish trap trick banish infinite impermanence banish ferret flames pokoknya banish yang non dinomorpia dulu utamakan ya kalau misalkan ada keperluan buat banish kartu kalau enggak ada juga baru kalian banish terpaksa membenis kartu dinomorpia soalnya kartu trapnya dinomorpia ini kan kalian sendiri sudah tahu ya sangat berguna juga efeknya walaupun dia ada di graveyard jadi kalau bisa jangan di banish-banish maunya ya oke kemudian terakhir skill drain tentu sudah kita tahu ya floodgate ya Oh ya ngomong gua juga motivasi gua buat bikin build dinomorpia ini karena beberapa waktu lalu ya beberapa bulan yang lalu ada viewer yang komen ya Bang nggak bikin ini ya nggak bikin deck floodgate Bang nah dari situ gua berpikir nih kalau deck floodgate kan yang terbaik kan si Eldritch ya guys cuma karena Eldritch ini apa ya gua nggak begitu suka ya kartu deck Eldritch nih guys jadi gua menghindari dah kebetulan muncul kemarin ya muncul eh kartu baru yaitu dinomorpia ini kebetulan banget bisa dipakaikan skill drain nih guys Oh ya guys kalian kalian juga bisa pakai goseng match ya goseng-goseng bukan goseng-goseng apa ya Hai apa ya namanya ya goseng ya goseng ya goseng apa goseng Oh ini guys goseng-goseng bener goseng match ini juga bisa kalian pakai dan kalian jadi setiap pemain cuma bisa satu ini ya satu atribut of monsters terdiri goseng-goseng eh bukan ini ya atribut itu elemen ya guys bukan goseng match apa ya satunya ya karena tapi beneran bisa juga sih ini kan kita dark semua ya cuma ini api kita nggak bisa pakai dolka ini dark semua Oh ya bisa guys bisa-bisa kalian masukin goseng match cuma kalau Pak ada ini kalian kan nggak bisa manggil Adulka terus nggak bisa manggil si Baguska ya yang perlu diingat kalau ini juga nggak bisa Zeus nah itu dia Oke kita melanjut ke extra deck ini dinomorpia kentregina dia efeknya eh eh attacknya itu tergantung lifepoint kita jangan kalau jadi 4000 ini guys dikurang lifepoint kita jadi misalkan 4000 lifepoint kita sedangkan 2000 jadi ataknya jadi 2000 guys terus dia juga bisa meng-copy efek kartu dinomorpia ya hmm normal trap dari graveyard jadi kalian bisa meng-copy efeknya ini jadi habis ini terfusion summon kalian bisa fusion summon satu monster lagi guys jadi itu kalian pilih saja mau panggil kentregina lagi atau manggil state bergya ya tetapi kalau kekurangannya kalau kalian mensahmen state bergya dihabis samannya dengan efeknya kentregina lifepoint kalian tidak akan berkurang di bawah 2000 lagi guys jadi kalau misalkan kalian pakai salemen judgment lifepoint kalian nggak akan terpotong ya dengan adanya si stelbergia nih itu artinya ataknya kentregina jadinya nggak bisa nggak bisa 4000 ya atau mendekati 4000 ya cuma cuma mentok sampai 2000 jadi gua biasanya sih pakai stelbergia nih kalau kita punya banyak ini ya kita punya banyak salemen salemenan ini di tangan kalau kalian punya salemen salemen ini di tangan dan siap diaktifkan kalian boleh manggil ke selbergia nih ya tapi kalau salemen nggak ada di tangan kalian bisa manggil satu kentregina lagi jadi dua kentregina guys itu dia Oke lanjut Oh ya ini ini kalau dia hancur ya kalau ini hancur kalian bisa special Saman satu level 4 terlode masuknya bisa special Saman ini atau ini serah bebas tergantung keperluan kalian kalau ini kan bisa mengirim trap ya ini untuk untuk menol demekan dan uya battle demek kalian bisa manggil di plus kalau ingin kalian fusion sama lagi kalian bisa manggil ini Oke kemudian di stelbergia ini juga selain dan dia nggak bisa apa ya kalau level kita 2000 atau kurang kita enggak perlu bayar ini ya bayar life poinnya untuk kartu-kartu trap card to activate trap card ordinemorphia monster efek ya tidak perlu bayar lebih bayar lagi lah pokoknya kalau sama dia kalau level ini bawah 2000 atau kurang dan efek keduanya kalau musuh mengaktifkan monster efek ya kalau musuh mengaktifkan monster efek kalian bisa mengaktifkan efeknya ini Swans per turn quick quick efek ya ya kalian bisa inflict damage jadi ini burn juga guys inflict damage sesuai attack monster yang mengaktifkan efek tadi guys mantap jadi misalkan aja ya misalkan monster level 3000 mengaktifkan efek kalian aktifkan ini saja maka langsung kena damage 3000 musuhnya aja enggak tuh tapi enggak negat ya dia cuma infek demek aja enggak negatnya dan jika ini hancur sama-sama efeknya bisa menggil satu level 4 atau kurang di nomor monster dari graveyard oke next lagi ya lagi ya sudah kita tahu ini gunanya untuk menigit spell trap dan sekali pakai soalnya sekali dia pakai efeknya yang langsung dua material ya jadi cuma sekali pakai tapi bisa sama menigit monster spesial summon atau spell trap gua jarang pakai ini guys jujur aja gue lebih mending pakai dolka ya dolka bisa menigit monster efek ya termasuk efek monster misalkan di graviat nah di graviat ada yang mengaktifkan monster musuhnya bisa kita nigit juga guys enggak enggak harus di field kayak si pemainers kan harus monster di field ya kalau ini enggak harus di field di tangan pun bisa kita nigit guys ya termasuk Nibiru ya bisa kita nigit kemudian Baguska ini buat-buat kalau kita terpojok ya kalian bisa panggil Baguska dulu untuk ngasih nafas dulu dan dia kalau attachmentnya sudah habis kalian bisa ubah ke attack position lalu attack musuh kemudian kalian bisa mengorbankan ini buat eh jangan kalau dia anu aja nih kalau kalian mengorbankan Zeus pas dia enggak ada attachment ya rugi ya enggak bisa aktif efek Zeus minimal sisa satu ya attachmentnya Baguska udah kalian attack terus panggil Zeus kemudian ini situasional drill driver fast penato nih situasional kalau musuh udah pasrah ya musuh dan naruhnya defend anu defend position ya musuhnya kalian bisa manggil ini dengan menggunakan satu rank 4 eksis monster jadi bisa panggil dengan dolka mengorbankan dolka atau lagi ya dan special summon si face penato ini bisa piercing damage ya buat musuh yang defense position ya bisa piercing damage Oke Zeus sudah jelas ya ini buat efeknya mantap sekali memindahkan semua kartu kartu ke graveyard ya bukan destroy tapi memindahkan mana ya send al older card from the field to the graveyard jadi termasuk kartu kita kecuali dia sendiri ya semuanya kartu musuh kartu kita semuanya terkirip ke graveyard kemudian ini ini cuma bahan-bahan ini aja ya jarang gua pakai guys cuma 5 bahan buang ini aja prosperity jadi prosperity ini biasanya gua yang gua buang ada 6 ya ini 12345 dan lagi ya guys enam itu guys yang gua buang biasanya Oke kira-kira udah jelas semua ya udah gua jelasin semua ya untuk alternatif kartu apa saja yang bisa kalian masukkan bisa terus yang nggak wajib tadi ini ini permanence nggak wajib kemudian Graveliga Trap Hole juga ini juga nggak wajib ya ini juga nggak wajib Solomon warning cuma cuma alternatif ini aja alternatifnya si Solomon Judgment guys Oke sudah gua jelasin semoga nggak ada yang ketinggalan yang nggak ada yang kurang penjelasannya dan kita langsung saja menuju ke langsung ke praktek duel ranked ya guys ada dua duel yang gua lakukan waktu masih tadi sebelum riset season kemarin dua mesnya ya tuh gua kemarin berhasil dengan di nomor piani masuk ke diamond lima guys habis itu riset ya sekarang jadi ke Platinum lima lagi ya guys Oke let's go to the reply all right ini enggak usah kita cepetin dulu ya supaya kita ambil enak jelasinnya Oke fosil dik buat manggil terijia terijia langsung kita normal Samen mak dan set karena ada domain kita setnya sonic ya kita buat meniget trap musuh atau spell musuh ya langsung kita taruh semuanya paket lengkap wah musuh juga pengguna trepan ya langsung aja kita aktifkan domain dan fusion country Gina all right country gina aktif lagi sehingga live point kita sisa 2000 guys anjay dan kita manggilnya banyak entry gina karena enggak ada solemen solemenan disini ya kalau ada solemen kita bisa manggil yang teranodon itu yes all right skill dan kita aktifkan lalu ternyata musuh mengundangannya langsung kita negat dulu guys bahaya dia mau menghancurkan feroc flames kita negat dan ada korbannya terijia ya ya sorry ya terijia oke terijia aktif dengan membuang satu kartu Oke panggil di plus tapi efeknya nggak lebih aktif lah karena ada skill drain ternyata ada lagi penghancur trapnya Anjay itu yang dihancurkan ini ya internet plan aman dan ini one spurtum ya kita walaupun tadi sudah pasang dua tapi nggak bisa diaktifkan dan musuh menyerah guys itulah dia nih nggak tahu musuhnya apa nih Oke lanjut to the next reply let's go out of prosperity kita second turn ya jujur aja second turn agak berat ya cuma karena berhubung ada maksi disini jadi lumayan ah tapi di ini get saja agak berat guys kalau di nomor tapi ini second turn agak berat karena handtrap kita seadanya ya Oke langsung barangnya the floor cepetin aja ya Hai protos Hai alright santai santai ada skill drain dua biji langsung pasti di negat ini pasti alright jadi skill drain kita aman ya dia bakal di negat alright skill drain langsung dua kita pasang guys hancur kartu ya nggak bisa guys in permanas dulu kita aktifkan oh bukan hancur kartu dia mau membalikkan ini ke deck ya ke extra deck buat spesial summon monster dari graveyard oke aktif biarkan saja dia berkreasi dulu guys anjay ceng ying guys disini gua sengaja dia biar attack dulu guys dan gua skill drain dulu biar life point kita paling nggak di bawah 2000 guys ya supaya kita bisa mengaktifkan ferret flames nah sudah di bawah 2000 gua aktifkan saja ferret flames ya dan semua kartu kembali ke decknya masing-masing anjay nggak tuh guys itulah kekuatannya banyak kedah jatan dari ferret flames ini guys mantap guys Oke pas banget ada di nomor piado main di sini langsung saja ternyata tetap bisa aktif ya guys walaupun ada skill drain ya guys gua heran di sini guys eklisnya tetap bisa tetap bisa tetap aktif guys langsung kita panggil country gina attacknya pun 4000 karena ada skill drain dan langsung menyerah musuhnya alright lanjut to the next reply let's go dan kali ini musuh kita adalah adlitz ya sesama floodgate mania guys king adlitz ya senior kita di dunia floodgate anjay oke tadi aktifnya fosil deck ya langsung pasang semua trap kita dan dia melindungi trapnya dengan heavenly prison lord of the heavenly vision panggil country gina waifu dinosaurus kita guys waifu baru kita anjay oke summon lagi country gina lagi alright ini sebenarnya gua salah nih guys sebenarnya nggak perlu diaktifkan kalau kepepet aja aktifkan dan ini gua buru-buru aja buru-buru guys mengaktifkan hancurkan ini ya berbahaya sekali zombie worldnya guys kita hancurkan oke buang ini ya buat jaga-jaga tuh untuk menganolkan battle damage ada skill drain disana dan dia bertahan langsung panggil adlitz anjay lord adlitz oke langsung saja kita serang serang lagi dan lagi oke dia mencoba untuk men summon eh menaruh set itu ya itu bahaya sekali bisa menghancurkan dan ada call by the grave jangan main-main kau dan let's negate aktif lagi tapi kali ini disummon ya dia mencoba menyerang monster kita yang attack seribu guys naib sekali wah dia manggil zombie world lagi nih oke dan ada Sonic 0 damage trot tapi tetap hancur guys walaupun 0 DM tetap hancur dan aktif efeknya buang satu kartu panggil terizia bisa set domain lagi guys bisa habis kita manggil si tranodon apa stil berstil apa tadi namanya yang tranodon itu ya robot tranodon oke kita biarkan dulu dia berkreasi guys oke pastinya dia bakal memanggil monster apa itu balrok apa-apa tuh yang biar se-sepaket sama zombie world ya bisa meniget apa membenis gitu oke dia panggil adlis lagi hai 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 alright Lord at least hai 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 alright dengan monster di field dan di deck kita panggil stilbergia nah balerdrok baletrok apa yang susah banget langsung kita skill drain karena berbahaya sekali guys langsung nyerah dia alright itu dia guys melawan adlis lanjut to the next reply mantap ada fosil dig langsung saja kita aktifkan guys tidak ada asblossom ya wah di droll and robot untungnya terizia ini langsung set kalian bukan ke tangan dulu langsung di set ya dia bukan ke tangan jadi droll and rockbird gapapa yang ngepek Hai alright pangratop special summon langsung kita aktifkan dan dia aktif juga omong menghancurkan impermanous gua ya nggak papa guys ehe ehe Hai 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 Alright kentra gina dia belum normal summon ya Hai aktif kentra gina Alright Angi lagi kentra gina lagi Langsung gue skill drain Berbahaya guys Langsung kita negate saja Untuk dia mau ngedraw Ini juga buat Gue kenapa gue Maksa negate ya Karena gue takut Kita kan gak ada Trap buat Menolkan battle damage ya Karena dia nyerang Si Terizia Langsung nolkat kita guys Langsung tewas kita Makanya disini gue buru-buru Apapun efek yang aktif Langsung gue negate Supaya si Terizia ini Bisa gue hancurkan guys Itu dia alasan gue Maka Sonic Ini gue aktifkan lagi bodohnya Dan itulah gue Bodohnya kebodohan gue Kenapa gue aktifin ini Untungnya masih ada Sonic Ini Sonic yang kita aktifkan disini tadi Ternyata menolong kita guys Selamat kita guys Ini bener-bener di luar dugaan guys Gue keasikan aktifkan efeknya Terizia Waktu di hancur tadi guys Oke Hancurkan Musuhnya Luna Kaiju ya Luna Beast Apa Luna Kaiju Tadi kayak ada Luna Luna apa tadi Fire Retail Fire Retail tadi Oke ini Gak bisa aktif Ada Grave di Kill Trap Hole Pasang saja Apapun itu pasang guys Dia sudah kehabisan Enerik kekuatan ya Kehabisan amunisi Sampai Asblossom aja ditaruh Alright Nyerah Itu dia kekuatan dari Dino Morphia Lanjut To the next reply Kalau gak salah Last ya Let's go Alright Last reply First turn ya Buat mancing asblossom Jadi fosil di kita aman Kita pancing dulu ya Fosil di kita aman Terizia Seperti biasa Terizia Panggil Dominion Eh domain Dominion lagi Udah Salaman warning disini Langsung saja kita special summon Dan musuh sepertinya Waduh Ternyata dia punya Asblossom lagi Anjay banget Gatuh Anjay Gue buang Fireat Flame aja Dah Buat jaga-jaga guys Gagal kita manggil Cantry Gina Dan ini Sepertinya Musuh Apa nama Adventure Chantainya Mungkin Adventure Tenggy sepertinya Oke Halkify Breaks Langsung kita aktifkan saja Solomon warning Awas lu Ye NG And Pace Kartu kita kurang sip ya Tapi ini kita bisa Manggil Evulsar Dolka Habis ini guys Kita serang dulu Karena Evulsar Dolka Ataknya 2300 ya Ini kan 2500 Lebih gede ini Kita serang dulu Jadinya Oke Dolka 2300 Atak Talbot Grave Set Disini kita Nggak ada Kentry Gina ya Nggak melibatkan Kentry Gina disini Kita tapi bisa tetap Menang guys Adventure Tenggy Bener Kita negate Saja Si ini Enchantress of the Water Enchantress of the Temple All right Set kartu Kalau dia Macem-macem Kita bisa pakai Verde Flame Drop Santai saja Guys End Pace Lagi Oke Verde Flame Lagi Pasang Attack Verde Flame Ini Buk Nggak One Spurter Kalau Nggak Salah Nah Jadi Kita Bisa Mengaktifkan Dua Verde Flame Misalnya Satu Sudah Kita Pakai Tapi Musuh Tetap Berleha-leha Di Special Summon Kita Bisa Panggil Verde Flame Lagi Aktifkan Lagi Verde Flame Oke Musuh Defense Nah Ini Kita Saatnya Memanggil Yang Tawon Itu Guys Si Tawon Kita Panggil Lu Guys Karena Musuh Defense Position Langsung Saja Kita Panggil Tawon Dan Piercing Damage Itu Itu Dia Guys Tanpa Kedregina Kita Masih Bisa Tarung Dan Menang Oke Sampai Disini Dulu Video Tentang Deck Dynomorfia Semoga Bermanfaat Dan Selamat Mencoba Ini deck Yang Gak Meta Karena Bisa Dibilang Pay to Lose Karena Or Banyak Tapi Bukan Meta Jadi Agak Gimana Gitu Agak Tidak Apa Kita Sudah Rugi Sudah Rugi Bukan Rugi Sudah Korban Banyak UR Bikin Crafting Crafting Gacha Gacha Tapi Kekuatannya Gak terlalu Bersaing Untuk Melawan Deck Meta Cuma Dalam Kondisi Tentu Kayak Tadi Kan Sorsol Edlitz Bisa Kita Kalahkan Ya Guys Dalam Kondisi Tentu Tapi Masih Bisa Menang Gitu Cuma Gue Akui Deck Ini Masih Tidak Masuk Meta Ya Karena Belum Kekuatan Fullnya Ya Karena Kartu Nanti Bakal Ada Kartu Upgradenya Dia Belum Rilis Guys Jadi Gak Apa Kita Build Aja Dulu Kalau Sudah Kartu Barunya Nanti Rilis Bakal Lebih Kuat Lagi Guys Oke Itu Dia Guys Thank you Semuanya Semoga Bermanfaat Dan Like Jika Kalian Suka Dan Subscribe Jika Belum Subscribe Untuk Membantu Mendukung Perkembangan Channel Dan Tetap Jaga Kesehatan Sampai Ketemu Lagi Di Next Video Ciao